Pemberisan ratusan rumah warga di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terendam banjir. Warga pun dievakuasi menggunakan perahu karet, sementara sejumlah warga lainnya terpaksa menyeberangi arus banjir yang deras. Puluhan pemudik yang merayakan lebaran di rumah kerabat juga terjebak banjir. Sejumlah warga terpaksa menyeberangi arus banjir yang deras, dibantu petugas meniti tali ke tempat yang lebih aman. Hujan deras yang mengguyur sejak Sabtu dini hari, membuat sungai di desa ujung Selangketo Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, meluap. Ketinggian air mencapai 1 meter lebih, hingga membuat akses jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Sementara itu petugas BPBD Kabupaten Bone juga mengevakuasi wanita dan anak-anak dari rumah mereka dengan menggunakan perau karet. Bahkan puluhan pemudik asal Pangkep, Sulawesi Selatan, yang tengah mengunjungi kerabat untuk merayakan idul fitri turut terjebak banjir. Hingga kini hujan masih mengguyur wilayah tersebut dan membuat banjir belum juga surut. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, INews, melap.